Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 untuk disel, karena sudah turun 40% dan sudah banyak berita buruk sudah terdiskon kalau menurut saya masih akan menurun besar, saya akan sarankan untuk cut posisi terima kerugian, itu pasti tapi menurut saya pada saat ini lebih baik di hold, tapi yang belum masuk mungkin jangan masuk sekaligus diakumulasi, harga mas sekarang levelnya sudah menarik diakumulasi walaupun kondisinya sekarang gak ada inflasi Amerika Serikat mau naikin suku bunga, dolar mau menguat karena mas itu adalah daya sumber yang tidak bisa diperbarui, dan akan ada momen dimana dia akan berbalik, cuman investor harus mengerti bahwa ini investasi jangka panjang, jadi 3 tahun atau lebih, tapi kalau untuk jangka sekarang, now short term itu menariknya untuk ditradingin